Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur Alhamdulillah kita berjumpa kembali semoga dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan dengan rejeki yang melimpah barokah amin sedulur dalam kesempatan kali ini kami mau berbagi sedikit pengalaman yaitu mengatasi mobil yang mana terasa kacel remnya atau atas ya lor ini keras ginjaannya terasa keras tapi tidak mau berhenti mari kami tunjukkan apa penyebabnya setelah kami buka lor ya ternyata ini adalah penyebabnya bos rem atau rem terasa kacel lor ya bahasa kami itu kacel atau keras tapi tidak mau berhenti itu disebabkan karena ini yang sudah rusak ini sudah aus dan ini sudah kami belikan yang baru satu ukuran ini adalah jenis Nissan Sedan yang menggunakan bahan bakar solar ini lor nanti kita pasang ini sangat mudah sekali pemasangannya ini kita robek saja ini menggunakan punyaannya panter dan elep lor ini bersamanya ini kita carikan bersamaan saja gak apa-apa ini yang penting ukurannya sesuai atau pas tapi yang perlu diperhatikan lor ya saat mau buka ini ini sil yang di sini tempatnya itu disini silnya tadi yang sudah aus itu disini kita harus membuka ini dulu pompa remnya kita buka tapi kali ini saya membuka pompa remnya karena ingin melihat kondisi karat-karatnya pompa yang di dalam setelah itu ini sudah kami berisikan dan yang terpenting adalah pemasangan ini lor ya ini tempatnya disini mudah sekali ini pemasangnya kita biasakan sebelum pasang ini kita sediakan panco sebagai pelumas biar tidak macet atau biar asnya setelah saat gerak terlinyir-terlinyir yang ke bawah yang bagian dalam juga kita olesi menggunakan panco dan yang bagian atas ini lor ya ini kita bantu menggunakan lemnya saja takutnya permukaan yang disini itu tidak rata kita oleskan disini karena mobil sudah lama lor ya ini kita bantu menggunakan lem tribun ini yang kami pakai setelah kita lem lalu kita pasangkan karetnya ini karet seal kita kita dorong pelan-pelan nah semacam ini lor ya kalau sudah masuk lor ya kita lihat posisinya asnya karena mencengram mau tidak ternyata sudah mencengram lor-lor ya sudah kencang ini karetnya berarti pemasangan ini sudah benar dan yang bagian luarnya tadi yang kita lem kita bantu menggunakan lem lagi biar benar-benar tidak bocor kalau ini seal ini rusak lor ya itu menyebabkan rim terasa kacel atau keras injakannya terus kemudian itu selanjutnya adalah pemasangan pemasangan ini pompanya ini tidak ada penguncinya lor kalau untuk sedrik karena penguncinya nanti ditahan ini oleh ini ini permukaan pompa ini ujung pompa ini yang menahan seal biar tidak bergerak ini kita masukkan nah kemudian kita pasang murnya ada dua biji kanan kiri ini lor setelah melakukan penggantian seal coaster ini atau seal servo ini ini setelah saya coba tadi mesin saya nyalakan saya rasakan injakan reda semakin empuk dan tidak kaca lagi terima kasih atas perhatiannya lor ya semoga bermanfaat jika mana ada ulasan kami yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati